Femmes, habis dimakan dagingnya, nah kulitnya yang berwarna ungu itu tuh jangan dibuang. Karena kulitnya ini mengandung pigment anthocyanin. Ya, ini adalah antioksidan pembasmi sel kanker. Nah, itu dia tuh. Biasanya kan dibikin pil, ya kan? Cuma, kalau dibikin biskuit, wih, gimana caranya itu ya? Kulitnya kan emang enak. Kita lihat yuk. Gak heran ya, Femmes. Kulit manggis banyak dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, kali ini kulit manggis bisa diolah jadi biskuit. Caranya, cuci dulu kulit manggis ya, Femmes. Lanjut, krok untuk diambil bagian dalamnya. Kemudian, blender sampai halus. Siapkan kacang tunggak yang dihaluskan, Femmes. Lalu, campur daun bayam dan sawis segar. Kacang tunggak dan daun bayam digunakan untuk melengkapi kandungan gizi biskuit, Femmes. Terutama, kandungan protein dan mineral. Sips, tinggal membuat adonan biskuit aja deh. Supaya tekstur biskuitnya lebih lembut dan renyah, adonan bisa ditambahkan baking soda. Tuang adonan yang sudah agak mengembang di meja dan pipikan, dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter. Sekarang, waktunya kita mencetak adonan menggunakan cetakan bintang ini. Susun adonan di atas loyang yang sudah diolesi mentega. Jangan lupa, olesi juga nih bagian atas adonan dengan kuning telur, supaya tidak mudah hancur saat di oven nanti. Tinggal bakar dalam oven selama satu jam, Femmes. Ini dia hasilnya. Biskuit kulit manggis yang lezat dan menyehatkan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, komposisi gizi biskuit kulit manggis ini tergolong lengkap.